selamat menikmati di depan jalan kuterox city di kutabali pastinya teman teman jadi kali ini spesial nih kita jalan jalan di salah satu gang yang cukup terkenal dan melegenda di kawasan bali ataupun di kawasan kutabali teman teman ya yaitu gang popis lane kutabali jadi perjalanan kita kali ini kita akan menelusuri gang gang yang ada di jalan popis lane itu teman teman jadi nanti perjalanan kita sedikit agak panjang karena kita akan melewati gang popis lane 1 dan juga gang popis lane 2 oke kita sudah masuk di jalan raya kuta di depan ini disebelah nah ini teman teman ada tulisan gang popis lane 1 ya kita masuk disini teman teman jadi jika dari arah legian teman teman bisa lewat sini juga nih untuk masuk ke arah gang popis lane 1 ataupun juga dari jalan raya legiannya sendiri teman teman bisa langsung masuk ya di depan sana teman teman dari arah jalan legiannya jadi karena tadi dari arah jalan tegal wangi kuta bali kita lewat sini jadinya teman teman oke kita sudah di jalan utama gang popis lane 1 ya teman teman disini masih ada beberapa ruko ataupun kiosk-kiosk yang masih tutup namun saat ini sudah mulai banyak lagi yang sudah buka teman teman dan untuk di awal perjalanan kita sendiri ini cukup ramai juga nih untuk lalu lintasnya walaupun tidak seramai biasanya ya biasanya di sore hari itu biasanya ramai teman teman untuk di jalan popis lane ini terutama di jalan popis lane 2 teman teman ya dan nanti kita akan bahas untuk jalan popis lane 2 kita akan melihat suasana dan juga situasi lalu lintasnya disana tapi sekarang kita berada di jalan popis lane 1 oke nah di depan ini ada bule ya teman teman wisatawan mancanegara berjalan kaki sendiri nah jika teman teman berpapasan dengan mobil disini kita harus ngalah teman teman ya karena memang jalanannya sempit cukup untuk satu mobil tapi kalau untuk motor masih bisa teman teman untuk saling berpapasan oke disini sudah mulai banyak juga kiosk-kiosk yang sudah buka dan tetap teman teman masih ada juga yang tutup ya mungkin kiosk-kiosknya ini juga sudah tidak di kontrak lagi nih dengan pemakai yang lama ya teman teman nah ini restorannya juga sudah mulai ramai dengan wisatawan mancanegara ya jadi untuk di jalan gang ataupun di jalan ataupun di gang popis lane 1 ini disini tuh biasanya untuk wisatawan backpacker teman teman ya biasanya tuh turis-turis ataupun wisatawan mancanegara yang berasal dari australia yang sering menginap disini karena disini tuh memang banyak sekali penginapan penginapan bungalows ataupun ya hotel-hotel murah teman teman ya dan terjangkau juga harganya untuk mereka jadi sedikit cerita juga teman teman di jalan popis lane kuta ini ini juga merupakan salah satu gang kecil di bali yang dulunya gak pernah sepi dan bahkan sudah mendunia teman teman jadi di popis lane kuta bali ini merupakan sebuah gang kecil di kawasan kuta yang menghubungkan antara legian dan kuta bali teman teman dan menjadi tujuan para traveler budget atau backpacker ya jadi gang kecil ini juga sangat mendunia sebab dunia malamnya teman teman karena memang dulunya sebelum pandemi disini tuh terkenal sekali dengan dunia malamnya teman teman jadi wajar jika jalan popis lane ini sangat terkenal bahkan sangat ramai wisatawan mancanegara dan di popis lane sendiri tuh selain menjadi tujuan para traveler budget atau backpacker di gang ini juga banyak berdiri penginapan murah teman teman mulai dari hotel hostel dan bungalow selain itu juga banyak penginapan murah dan bersih teman teman popis lane juga dekat dengan objek wisata pantai kuta bali hingga jalanan yang ramai di legian bali jadi memang apa namanya jika kita berkunjung ke jalan popis lane 1 ataupun popis lane 2 tapi sebelumnya kita sudah masuk di jalan pantai kuta bali teman teman ya dan di depan nanti ada gang setelah ini teman teman setelah restoran ini ada gang di sebelah kanan kita ini ya nah pelan pelan kita teman teman karena di jalan raya ataupun di jalan pantai kuta bali ini cukup ramai nih untuk lalu lintasnya sendiri cukup macet juga saat ini di pantai kuta bali juga sudah mulai ramai wisatawan mancanegara ataupun wisatawan domestik nah di depan sini teman teman kita belok ke kanan ya oke nah disini kita belok ke kanan teman teman nah disini cukup ramai nih kita awal masuk ke jalan popis lane 2 teman teman seperti biasa kita akan banyak sekali menemui kiosk-kiosk penjual aksesoris ataupun pakaian-pakaian khas bali teman teman ya untuk oleh-oleh teman teman jika liburan ke bali pastinya karena bali itu selain banyak apa namanya seperti makanan-makanan ataupun kuliner seni-seni bali juga sangat menarik nih untuk jadi oleh-oleh teman teman jika sudah berlibur ke bali dan sedikit cerita teman teman tentang sejarah popis lane kuta bali jadi hingga akhir tahun 1972 ini menurut media kintamani.id teman teman ya jadi kawasan kuta bali baru saja menapaki masa perkembangan daerah turis jadi fasilitas publik saat itu belum memadai dan juga listrik belum masuk ke wilayah desa di tepi pantai jadi jalanan juga masih berupa tanah jadi saat musim kemarau jalanan sangat berdebu dan menggaguh aktivitas warga sekitar dan ketika musim hujan jalanan menjadi becek serta kubangan air di mana-mana pada saat itu dahulu penerangan rumah warga hanya menggunakan lampu templok atau sundih teman teman dan tak hanya itu teman teman jadi rumah warga saja namun restoran atau warung juga menggunakan penerangan tradisional tersebut namun siapa sangka sih lampu penerangan tradisional justru disukai turis hippies ataupun turis yang menyukai restoran dengan penerangan tradisional ialah wisatawan muda asal Australia dan menggunakan tas ransel jadi popis lane kuta dahulu tidak punya nama teman teman ya jadi warga sekitar hanya menyebutnya rurung yang berarti jalanan sempit namun warga yang mengaku tinggal di gang tersebut mengatakan bahwa nama gang tersebut ialah gang taman sari tetapi ada pula warga yang menyebutnya gang memedi teman teman orang menyebutnya gang memedi karena gang tersebut sempit sepi dan lenggang teman teman hanya ada beberapa rumah saja dan selebihnya ladang teman teman ya jadi pada saat itu hanya beberapa rumah dan ladang nih untuk di jalan popis ini teman teman oleh sebab itu warga menyebutnya gang memedi dan dipercaya sering dilewati makhluk halus teman teman ya dan nama popis sendiri bermula dari nama dari warung milik sang ayu made cenik sukeni pada tahun 1970 teman teman jadi warung sang ayu terletak dekat dengan pantai kuta Bali dan disini juga wisatawan asing banyak yang berdatangan teman teman salah satunya ada wisatawan bernama jurje dan bob adalah wisatawan yang sudah sering berlangganan dan ikut mempromosikan warung sang ayu tersebut jadi jurje dan bob memberikan nama popis untuk warung sang ayu ya jadi nama popis sendiri diambil dari nama sebuah bunga yang indah yang tumbuh di california amerika serikat teman teman jadi sambil berjalanan menikmati suasananya sambil bercerita juga seru teman teman ya dan kita lanjut teman teman jadi popis lane kuta saat ini seiring berjalannya waktu popis lane kuta menjadi ramai dan menjadi tujuan para wisatawan mancanegara dan juga di popis lane 2 yang terletak hanya beberapa meter awalnya diberi nama popis cottage teman teman pasalnya popis cottage yang pertama berdiri di tempat tersebut kini popis lane menjelma menjadi salah satu ikon kuta dan ceritanya telah mendunia nah itu dia tadi teman teman ya cerita singkat tentang sejarah dari popis lane kuta bali ini jadi menurut berita kintamani.id seperti itu teman teman ya jadi sejarahnya popis lane kuta bali gang yang terkenal dan melegenda ini adalah dari nama sebuah bunga yang indah yang berasal dari california amerika serikat teman teman oke nah jika teman teman lurus kesana itu akan ke arah legian teman teman ya kalau kita lurus yang ke kiri ini kita ke arah jalan popis lane 1 lagi jadi disini saya ajak teman teman untuk putar balik lagi teman teman jadi kita nanti akan keluar di jalan lebak bene ya jadi kita akan keluar nanti disana teman teman nah jadi di sepanjang jalan popis lane 2 ini menuju arah legian tadi itu cukup ramai pengunjungnya bahkan wisatawan mancanegara juga sudah mulai berdatangan lagi ke bali dan memulai memenuhi lagi untuk di jalan gang popis lane 2 ini saat ini juga di beberapa waktu ataupun di jam jam tertentu di jalan popis lane 2 ini cukup macet teman teman nah di depan terlihat ya teman teman ada mobil yang keluar dari gang itu nanti kita akan belok kesana teman teman jadi disini kalau kita berpapasan dengan mobil kita harus ngalah teman teman ya karena memang jalanannya sempit dan juga satu jalur oke kita ikuti mobil ini ya jadi seperti yang kita bahas tadi teman teman jadi ceritanya itu jika teman teman menginap di kawasan kuta bali boleh teman teman menginap di sekitaran popis lane kuta ini ya karena disini memang banyak sekali penginapan penginapan murah dan terjangkau harganya teman teman dan disini juga teman teman seru juga jika menginap disini karena bisa berjalan kaki menuju arah pantai kuta bali dan juga legian bali jadi sorenya teman teman bisa ke pantai kuta bali kemudian malamnya ke legian bali karena memang di legian bali itu terkenal dengan dunia malamnya ya karena disana banyak klub malam ya pasti beroperasi di malam hari ya teman teman oke disini kita pelan pelan teman teman kita menikmati suasana juga sambil ya di belakang mobil ini ya kita menikmati jalanannya cukup padat ya untuk bangunan bangunan di kawasan popis lane kuta bali ini tapi tetep teman teman jalan jalan disini itu seru ya karena kita bisa melihat banyak sekali wisatawan mancanegara jadi seneng aja gitu kalau misalnya kita jalan jalan di bali terus kita melihat wisatawan mancanegara yang berjalan kaki atau menikmati suasana yang ada di keawasan ataupun wisata ya contohnya di kuta bali ini teman teman ya jadi disini itu juga di gang popis lane kuta bali ini lengkap teman teman jadi disini sudah banyak studio tattoo kemudian ada ini art painting studio kemudian ada jualan makanan juga banyak warung warung terus kemudian kios kios aksesoris seperti di kiri kanan kita ini teman teman ya nah disebelah kanan kita ini masih ada beberapa kios yang tutup nah ini ada jual rujak teman teman ya jadi untuk ngomongin rujak nih jadi di bali itu ada namanya rujak kuah pindang teman teman jadi kuah pindang ya jadi itu rujak khas bali teman teman enak enak nih kalau menurut saya untuk menikmati rujak kuah pindang di siang hari nah disebelah kiri kita ini ada studio tattoo ya jadi enak untuk menikmati di siang hari rujak kuah pindang itu tapi ada sih beberapa orang yang gak biasa dengan makan atau iya makan rujak kuah pindang itu teman teman karena memang kan biasanya ada yang sedikit agak amis gitu jadi agak gak terbiasa lah ya oke kita sudah berada di jalan di depannya hotel four point ya teman teman kita sudah melewati hotel four point yang ada di kawasan kuta bali nah disini ada mobil ya melintas kita ngalah dulu teman teman kita kasih dulu jalan untuk mobilnya di depan ini ada luki bali spa teman teman nah ini ada warung wp ini ada studio tattoo lagi teman teman banyak nah ini sepertinya mau buka teman teman ya disini juga ada papan surfing penyewaan papan surfing teman teman dan di kuta bali itu juga ada penyewaan kendaraan teman teman ya jadi untuk teman teman yang liburan ke bali jika tidak membawa kendaraan teman teman bisa menyewa di sekitaran sini karena banyak sekali yang menyewakan ataupun rental motor ya untuk harganya sendiri bermacam-macam teman teman dari harga 70 ribu sampai ratusan ribu karena memang tergantung ya motor apa yang teman teman ingin pakai atau gunakan oke teman teman nah kita sudah di perempatan ini ya di perempatan jalan Benesari teman teman oke kita sabar dulu teman teman karena perempatan ini biasanya cukup macet dan padat ya kita nyempil disini dulu oke sambil menunggu ya teman teman ya semoga video ini bermanfaat untuk teman teman semua dan teman teman semua bisa tahu juga situasi bali saat ini ya ya semoga bermanfaat nih untuk perjalanan kali ini kita awali tadi dari jalan Tegalwangi Kuta Bali ya sampai disini teman teman ya semoga bermanfaat nih video video yang ada di channel SW Jalan Jalan dan bisa memberikan informasi ataupun referensi ya teman teman dan mohon maaf juga nih jika ada salah kata ataupun ada kesalahan ya dan mungkin ada koreksi dari teman teman bisa ditulis di kolom komentar ya ya pastinya koreksi yang membangun pasti akan membuat channel ini lebih berkembang lebih baik ke depannya dan terima kasih juga nih untuk teman teman yang selalu support channel SW Jalan Jalan ya jangan lupa di like komen dan subscribe teman teman dan share juga ya sebanyak-banyaknya supaya banyak juga nih teman temannya atau lebih banyak lagi orang yang tahu Bali saat ini itu seperti apa karena di Bali saat ini juga sudah mulai ramai lagi nih untuk turis asing ataupun turis-turis mancanegara ya dan China juga sudah mulai masuk ke Bali dan ngomongin penerbangan nih teman teman jadi di Bali saat ini itu sudah diberlakukannya sudah mulai ada yang vaksin booster 2 teman teman saya pribadi sudah vaksin booster 2 ya di awal bulan kemarin teman teman di awal bulan Februari ini sudah vaksin booster 2 jadi untuk teman teman yang ingin ke Bali tetap teman teman minimal itu vaksin dosis ketiga nah di depan itu nanti kita akan keluar di jalan pantai kuta Bali lagi teman teman ya jadi kita akan keluar di sebelah hotel Mamaka oke ini kita mengikuti mobil lagi teman teman ya jadi seru teman teman kalau misalnya teman teman menginap di kawasan office lane 2 ataupun di ganggang yang ada di kuta Bali dan legian Bali ya jadi mau kemana mana deket mau ke pantai deket terus kemudian mau ke legian juga deket jadi seru aja teman teman oke disini kita sabar teman teman nah ini ya di depan itu ada komotra namanya teman teman saat ini di pantai kuta Bali juga sudah mulai terlihat nih bentuk dari renovasinya ya sudah semakin cantik nih teman 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 bisa lihat di sebelah kiri kita ya dan untuk area pejalan kakinya juga sudah mulai luas teman teman jadi seru nih jalan jalan di kawasan pantai kuta Bali ataupun di sepanjang pantai sami kita oke teman teman mungkin sampai disini dulu jalan jalan kita kali ini semoga videonya bermanfaat dan mampu memberikan hiburan nih untuk teman teman semua ya semoga mampu mengobati rasa rindu teman teman semua pastinya oke teman teman sampai disini dulu jalan jalan kita kali ini tetap semangat sehat selalu nih untuk teman teman jaga kondisinya ya di tengah cuaca yang kurang bersahabat juga dan yang pasti semoga segala urusannya diberikan kelancaran dan kemudahan amin 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 oke teman teman sampai disini dulu dan terima kasih bye selamat menikmati